Meski sempat mendapat protes dari pihak pemilik pembongkaran tempat pembuatan garam tradisional yang berada di Pantai Amat, Desa Purwokerti Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem tetap dilakukan oleh puluhan petugas Satpol PP Gabungan, yang terdiri dari Satpol PP Karangasem, Satpol PP Provinsi Bali, Kepolisian Polsek Abang, dan sejumlah pecalang. Warung-warung yang berdiri, yang dimiliki oleh satu sek des punya warung. Pembongkaran dilakukan karena dinilai melanggar sempadan pantai, serta mengganggu aktivitas masyarakat setempat. Selain itu, pemilik bangunan juga mengindahkan surat teguran yang sudah diberikan tiga kali oleh petugas Satpol PP. Kabit Rantib Satpol PP Provinsi Bali mengatakan pembongkaran dilakukan karena telah mendapatkan keluhan dari masyarakat. Selain itu, warga juga dihimbau agar tetap mengikuti peraturan. Sudah ada keluhan dari masyarakat, laporan kepada Sopo PP Kabupaten diteruskan ke kami, ke Provinsi. Jadi dalam pelaksanaannya kan kami minta juga untuk Kabupaten berkutur sempadan dalam pembongkarannya. Pak Iponya ini banyak yang langat-langat di warung-warung itu, gimana? Makanya kita kan lihat dulu persoalannya. Kalau itu sempadan pantai yang dimanfaatkan oleh masyarakat yang masih sifatnya knockdown atau tidak permanen, kami akan pertimbangkan, tapi secara pelan-pelan kita arahkan untuk masyarakat juga biar taatlah aturan. Kalau semua begini kan rusak ini pantai. Sementara pembongkaran ini juga diprotes pemilik tempat pembuatan garam tradisional, karena petugas dinilai bersikap diskriminasi atau tebang pilih. Tantaran masih ada bangunan di kawasan pantai amat yang disinyalir juga melanggar sempadan pantai. Yang jelas saya keberatan dalam artian di pihak lain itu masih berdiri, Pak. Kalau memang sudah ada aturan yang jelas, saya mohon itu biar berlaku untuk semuanya itu, bukan untuk diri saya sendiri, Pak. Berarti langkah Bapak ke depan itu apa? Yang jelas saya akan menghadap Pak Bapak Dewan dan Ibu Bupak. Untuk menjari jalan keluarnya? Untuk menjari jalan keluarnya. Atau dalam artian garam amat yang merupakan garam, salah satu garam yang paling unik di Indonesia itu, sudah tidak ada jalan keluarnya sebab saya saja yang masih memiliki garam di amat. Dinilai masih banyak bangunan yang melanggar sempadan pantai di wilayah Kabupaten Karangasem, petugas Satpol PP akan terus melakukan pengawasan dengan intensif untuk mencegah pelanggaran yang semakin meluas. Eka Winarta Kompas Dewata Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.